Al-Fatihah Al-Fatihah Sebelumnya kita akan lanjutkan part keduanya ini dengan topik Sejarah TNI Tumpas Komunisme Bela Pancasila Dasar NKRI. Topik ini sengaja kita pilih berkait dengan datangnya Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober dan Hari Pengkhianatan PKI 30 September. Lewat kajian ini kita berharap agar bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya dan kaum muslimin Indonesia pada khususnya tidak lengah terhadap aksi kadar komunisme yang ingin merubah dasar NKRI dari ketuhanan yang maha esa menjadi komunisme, marsisme, ateisme. Perubahan ideologi dan filsafat dasar negara berkait dengan cita-cita para pendiri komunis dan penggiat ateis yaitu menjadikan komunisme sebagai ideologi internasional dengan menyingkirkan agama dalam kehidupan manusia. NKRI adalah suatu wilayah negara, suatu wilayah permukiman manusia yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang pernah membebarkan partai komunis secara resmi. Maka dari itu semua gerakan komunisme internasional pasti akan menjadikan NKRI sebagai musuh utama. Maka dari itu sesuai saran, komen, usul para subscriber, viewer, follower, pada malam ini pokok-pokok pikiran tersebut akan kita bahas dalam topik sejarah TNI, tumpas komunisme, bela Pancasila dasar NKRI. Sesuai dengan sumber data terpilih yang layak dipertanggungjawabkan kebenarannya, kami mengharapkan agar kajian ini bermanfaat nyata terutama bagi mereka yang berminat memahami keberadaan komunisme dalam kehidupan. NKRI. Saudara, sebelum kita memasuki materi pembahasan, marilah kita sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Baitnya, serta para sahabatnya sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahlil bayti wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Sholallahu ala Sayyidina Muhammad SAW. Assalamualaikum wa ala alihi wa sallam. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat ini, Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang Allah rizai dari dunia sampai akhirat. Dan Allah kubulkan doanya, Allah wujudkan kata-katanya, dan Allah musnahkan musuh-musuhnya. Kemudian, marilah kita panjikan doa Untuk para Foundings Father Dan pahlawan kesemua bangsa kita Agar beliau semua Allah masukkan Kedalam surganya yang penuh kemuliaan Dan kenikmatan Syai'ulillah, ilahhumul fatihah Tidak lupa pula Marilah kita mohon pertolongan kepada Allah Supaya Allah melindungi Bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya Dan jamaah KSI Kaum Serikat Islam khususnya Ketua para pejuang Islam yang lainnya Dari segala macam bentuk musibah Maupun bencana di dunia sampai akhirat Syai'ulillah, ilahhumul fatihah Demikian pula Marilah kita mintakan kepada Allah Agar Allah memberikan pertolongan Kepada pimpinan Staff PT Masyarka Pita Irvestama Pimpinan Staff KOPKAMI Koperasi Kaumuslimin Indonesia Pimpinan, staff dari perusahaan Dalam grup Masyarka dan KOPKAMI Pimpinan, staff Maksar TV Channel Segar kegiatan pembinaan dana Yang sedang dikerjakan berjalan Aman, lancar, dan bermanfaat Sehingga semua bentuk dan jenis proyek Di bidang bisnis dan bidang kemanusiaan Yang sudah diprogramkan Bisa secepatnya dikerjakan Syai'ulillah, ilahhumul fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Ya karena abudhu wajah Terlupa saudara Bila kita doakan kepada para subscriber Liker, viewer, follower Yang telah turut Membesarkan Maksar TV Channel Melalui aktivitas penyebar luasan Dan saran kritiknya Supaya Allah mewujudkan apa saja Yang diinginkannya Saudara, sebelum kita masuk kepada Pembahasan kajian pada malam hari ini Ada beberapa pointers-pointers Yang akan coba dibacakan oleh Saudara-saudara Yang hadir pada kesempatan malam hari ini Pointers pertama Yang ini perihal MPRS Yang akan dibacakan oleh K.H.J. Agus Saprudin Dengan Dalam hormat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Persudahan Rakyat Sementara Majelis Persudahan Rakyat Sementara MPRS Adalah cikal bakal Majelis Persudahan Rakyat MPR Lembaga tertikin negara Republik Indonesia MPRS Dibentuk berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1912 1959 Yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno Pada Orde Baru Pimpinan Presiden Soeharto MPR Menjadi lembaga absolut Lembaga tersebut Melaksanakan Kedaulatan Rakyat Sepenuhnya MPR Masa itu Menjalankan Amanat Undang-Undang 1945 Sebelum Sebelum Mengalami Empat Hal Amandemen Sebelum Sebelum Mengalami Empat Kali Amandemen Dalam masa Kepemimpinan Indi Lembaga tersebut Dijuluki Lembaga tersebut Dijuluki Menjelma Penjelmaan Rakyat Dan Membuat Garis Besar Haluan Negara GBHN Di dalam Di dalam masa itu Pula MPR Berwenang Memilih Presiden Dan Wakil Presiden Termasuk Memberhentikan Keduanya Kiprah Majlis Orde Baru Juga bisa Dibilang Paling produktif Pada ukuran Waktu 20 Juni Hingga 5 Juli 1955 Ada empat Ketetapan MPR Yang dibuat Ada enam Ketetapan MPR Yang dibuat Termasuk Pembubaran Dan Pelarangan Partai Komunis Indonesia PKI Ketetapan 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 Itu Merupakan Hasil Dari Sidang Umum Sidang Umum Empat MPRS Yang Mengawali Orde Baru Hal tersebut Dilaksanakan Untuk Memenuhi Dua Dari Tiga Tuntutan Rakyat Atau Tritura Yaitu Membubarkan PKI Dan Membersihkan Pemerintah Dari Ideologi Komunis Pas Kasidang Tersebut MPRS Berubah Nama Menjadi MPR Model MPR Orde Baru Tercatat Paling Lama Paling Lama Bertahan Yakni Sejak 1966 Hingga 1988 Dalam Ukuran Waktu Itu Tercatat Juga Ketua MPR Yang Juga Merupakan Sebagai Ketua DPR Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Pak Haji Haji Agus Sabrudin Baca Poin Ters Pertama Selanjutnya Poin Ters Masih Berkaitan MPRS Periode 1960 1965 Dibacakan oleh Saudara Bapak Yudi Kepadanya Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Poin Terselanjutnya Yaitu Periode 1960 Sampai 1965 Susunan MPRS Diartu Dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 Sebagai Berikut Satu MPRS Terdiri Atas Anggota DPR Gotong Royong Ditambah Dengan Utusan-utusan Dari Daerah-daerah Dan Golongan-golongan Dua Jumlah Anggota MPRS Ditetapkan oleh Presiden Tiga Yang dimaksud Dengan daerah Dan golongan-golongan Ialah daerah Suatantra Tingkat 1 Dan golongan Karya Empat Anggota tambahan MPRS Diangkat oleh Presiden Dan mengangkat Sumpah Menurut Agamanya Di hadapan Presiden Atau Ketua MPRS Yang Dikuasakan Oleh Presiden Dikuasakan Yang Dikuasakan Oleh Presiden Lima MPRS Mempunyai Seorang Ketua Dan Beberapa Wakil Ketua Yang Diangkat Oleh Presiden Jumlah Anggota MPRS Pada Waktu Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960 Berjumlah 616 Orang Yang Terdiri Dari 257 Anggota DPR Anggota DPR GR 241 Utusan Golongan Karya Dan 118 Utusan Daerah Susunan Pimpinan Ketua Hairul Saleh Wakil Ketua Mr. Ali Sastro Sastro Ami Joyo Wakil Ketua K.H.I. Idham Holik Wakil Ketua DN Aidit Sekretaris Harpian Wakil Ketua Kolonel Wiluyo Puspo Yudo Sidang Umum 1 MPRS tahun 1960 Sidang Umum Pertama MPRS Dilaksanakan di Bandung Pada Tanggal 10 November Sampai 7 Desember 1960 Sidang Umum Pertama MPRS Ini Menghasilkan Dua Ketetapan Atau TAP MPRS Yaitu Satu Menetapkan MPRS Nomor Satu Garis Miring MPRS Garis Miring 1960 Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-garis Besar Daripada Haluan Negara Kemudian Nomor Dua Ketetapan MPRS Nomor Dua Garis Miring MPRS Garis 1969 Sidang Umum Dua MPRS 1963 Sidang Umum Ketua MPRS Dilaksanakan Sidang Umum Kedua MPRS Dilaksanakan Di Bandung Pada Tanggal 15 Mei Sampai 22 Mei 1963 Sidang Umum Kedua Ini Menghasilkan Dua Ketetapan Yaitu Ketetapan MPRS Nomor Tiga Garis Miring MPRS Garis Miring 1963 Tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Kano Sebagai Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup Kemudian Nomor Dua Ketetapan MPRS Nomor Empat Garis Miring MPRS Garis Miring 1963 Tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Dan Haluan Pembangunan Sedang Umum Tiga MPRS Pada Tahun 1965 Sedang Umum Ketiga MPRS Dilakukan Dilaksanakan Dibandung Pada Tanggal 11 Sampai 16 April 1965 Sedang Umum Ketiga MPRS Menghasilkan Empat Ketetapan Yaitu Satu Ketetapan MPRS Nomor 5 Garis Miring MPRS Garis Miring 1965 Tentang Amanat Politik Presiden Garis Miring Pemimpin Besar Repolusi Garis Miring Mandataris MPRS Yang Berjudul Berdiri Di atas Kaki Sendiri Yang Lebih Dikenal Dengan Berdikari Sebagai Penugasan Repolusi Indonesia Dalam Bidang Politik Pedoman Pelaksanaan Manipol Dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia Kemudian Nomor Dua Ketetapan MPRS Nomor 5 Nomor 6 Garis Miring MPRS Garis Miring 1965 Tentang Banting Setir Untuk Berdiri Di atas Kaki Sendiri Di Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Tiga Ketetapan MPRS Nomor 7 Garis Miring MPRS Garis Miring 1965 Tentang Gesuri Tafib Tahun Fivire Perikoloso The Freedom Is Our Weapon Dan The Era Of Confrontation Sebagai Pedoman Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia 4 Ketetapan MPRS Nomor 8 Garis Miring MPRS Garis Miring 1965 Tentang Prinsip-prinsip Musyawarah Untuk Mupakat Dalam Demokrasi Terpimpin Sebagai Pedoman Bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan Atau Perwakilan Cukup Sekian Nasrud Minnaullah Fatul Karif Bilafi Sabil Hak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Yudi Selanjutnya Masih berkaitan Dengan MPRS 1966 1972 Menibacakan oleh Bapak Raffi Kepada Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lanjutkan Yaitu Periode 1966 Sampai 1972 Periode 1959 Sampai 1965 Adalah Periode Yang penuh Pertentangan Ideologi Dalam Sejarah Kehidupan Ketetanak Ketatanegaraan Indonesia Dan mencapai Puncaknya Pada tanggal 30 September 1965 Yang ditandai Dengan Peristiwa G30S Sebagai akibat Logis dari Peristiwa Pengkhianatan G30S Mutlak Diperlukan Adanya Koreksi Total Atas Seluruh Kebijaksanaan Yang telah Diambil Sebelumnya Dalam Kehidupan Kenegaraan Lembaga MPRS Yang Pembentukannya Didasarkan Pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 Dan Selanjutnya Diatur Dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 Setelah Terjadi Pemberontakan G30S Penetapan Presiden Tersebut Dipandang Tidak Memadai Lagi Untuk Memenuhi Kebutuhan Tersebut Maka Diadakan Langkah-langkah Pemurnian Keanggotaan MPRS Dari Unsur PKI Dan Ditegaskan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 Bahwa Sebelumnya Bahwa Sebelum Terbentuknya Majelis Permusahaan Rakyat Yang Dipimpin Oleh Rakyat Maka MPRS Menjalankan Tugas Dan Memenangnya Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Sampai MPR Hasil Pemilihan Umum Terbentuk Sidang Umum Keempat MPRS Tahun 1966 Sidang Umum Keempat MPRS Berlangsung Di Istora Senayan Jakarta Pada Tanggal 21 Juni Sampai Dengan 5 Juli 1966 Pada Sidang Umum Keempat Ini MPRS Menghasilkan 24 Ketetapan Yaitu 1 Ketetapan MPRS Nomor 9 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Surat Perintah Presiden Garis Miring Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Garis Miring Pemimpin Besar Repolusi Garis Miring Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Yang kedua Ketetapan MPRS Nomor 10 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Kedudukan Semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat Dan Daerah Pada Posisi Dan Fungsi Yang Diatur Dalam Undang Undang Dasar 1945 Ketiga Ketetapan MPRS Nomor 11 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pemilihan Umum Keempat Ketetapan MPRS Nomor 12 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Kelima Ketetapan MPR Nomor 13 Garis Miring MPRS Ketetapan MPRS Nomor 13 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Kabinet Ampera Kenam Ketetapan MPRS Nomor 14 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pembentukan Panitia Panitia Adhok MPRS Yang bertugas Melakukan Penelitian Lembaga-lembaga Negara Penyusunan Bagan Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan Di antara Lembaga-lembaga Negara Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945 Dan penyusunan Dan penyusunan Perincian Hak-hak Asasi Manusia Ketujuh Ketetapan MPRS Nomor 15 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pemilihan Umum Garis Miring Tentang Pemilihan Garis Miring Penunjukan Wakil Presiden Dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden Kedelapan Ketetapan MPRS Nomor 16 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pengertian Mandataris MPRS Kesembilan Ketetapan MPRS Nomor 17 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pemimpin Besar Repolusi Kesepuluh Ketetapan MPRS Nomor 18 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor 3 Garis Miring MPRS Garis Miring 1963 Kesebelas Ketetapan MPRS Nomor 19 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Peninjauan Kembali Produk Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang Undang Dasar 1945 Kedua Belas Ketetapan MPRS Nomor 20 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tata Tertip Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia Tiga belas Ketetapan MPRS Nomor 21 Garis Miling MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya Kepala Daerah Keempat belas Ketetapan MPRS Nomor 22 Ketetapan MPRS Nomor 22 Tentang Garis Miring 1966 Tentang Kepartayan Keormasan Dan Kekaryaan Kelima belas Ketetapan MPRS Nomor 23 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan Keembelas Ketetapan MPRS Nomor 24 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Kebijakan Dalam Bidang Pertahanan Keamanan Keembelas Ketetapan MPRS Nomor 25 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di seluruh Wilayah Negara Revolu Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Paham Atau Ajaran Komunis Garis Miring Maksisme Leninisme 18 Ketetapan MPRS Nomor 26 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno 19 Ketetapan MPRS Garis Miring 19 Ketetapan MPRS Nomor 27 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Agama Pendidikan Dan Kebudayaan Kedua Puluh Ketetapan MPRS Nomor 28 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dua Puluh Penetapan MPRS Nomor 2019 Nomor 29 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera 22 Ketetapan MPRS Nomor 30 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pencabutan Bintang Mahaputra Kelas 3 Dari DN Aidit 23 Ketetapan MPRS Nomor 31 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Penggantian Sebutan Paduka Yang Mulia PYM Dengan Sebutan Bapak Garis Miring Ibu Atau Saudara Garis Miring Saudari Terakhir 24 Ketetapan MPRS Nomor 32 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Tentang Pembinaan Pers Selanjutnya Sidang Istimewa MPRS Pada Tahun 1967 Pada Saat Presiden Republik Indonesia Garis Miring Maret MPRS Itu Bung Karno Menyampaikan Pidato Pertanggungjawaban Di depan Sidang Umum Keempat MPRS Tahun 1966 Rakyat Telah Merasa Telah Dihianati Oleh Peristiwa Pemberontakan G30 SPKI Mengharapkan Kejelasan Pertanggungjawaban Presiden Soekarno Mengenai Pemberontakan G30 SPKI Berikut Epilognya Serta Kemunduran Ekonomi Dan Akhlak Namun Pidato Pertanggungjawaban Presiden Soekarno Yang diberi Judul Nawaksara Ternyata Tidak Memuaskan MPRS Sebagai Pemberi Mandat Ketidakpuasan MPRS Diwujudkan Dalam Keputusan MPRS Nomor 5 Tahun 1966 Yang Meminta Presiden Soekarno Melengkapi Pidato Pertanggungjawabannya Walaupun Kemudian Presiden Soekarno Memenuhi Permintaan MPRS Dalam Suratnya Tertanggal 10 Januari 1967 Yang Diberi Nama Pelengkap Nawaksara Tetapi Ternyata Tidak Juga Memenuhi Harapan Rakyat Setelah Membahas Surat Presiden Tersebut Pimpinan MPRS Berkesimpulan Bahwa Presiden Soekarno Telah Lalai Dalam Memenuhi Kewajiban Konstitusional Sementara Itu DPRGR Dalam Resolusi Dan Memorandumnya Tertanggal 9 Februari 1967 Dalam Menilai Nawaksara Beserta Pelengkapnya Berpendapat Bahwa Kepemimpinan Presiden Soekarno Secara Konstitusional Politis Garis Miring Ideologis Membahayakan Keselamatan Bangsa Negara Dan Pancasila Dalam Kaitan Itu DPRGR Meminta Kepada MPRS Mengadakan Sidang Istimewa Untuk Memperhentikan Presiden Soekarno Dari Jabatan Presiden Garis Miring Mandataris MPRS Dan Memilih Garis Miring Mengangkat Letnan Jenderal Soeharto Sebagai Pejabat Presiden Garis Miring Mandataris Sesuai Pasal Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor 9 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Serta Memerintahkan Badan Kehakiman Yang Berwenang Untuk Mengadakan Pengamatan Pemeriksaan Dan Penuntutan Secara Hukum Berdasarkan Permintaan DPRGR MPRS Menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS Di Istora Senayan Jakarta Pada Tanggal 7 Hingga 12 Maret 1967 Pada Sidang Istimewa Ini MPRS Menghasilkan Empat Ketetapan Yaitu Pertama Ketetapan MPRS Nomor 33 Garis Miring MPRS Garis Miring 1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno Dua Ketetapan MPRS Nomor 34 Garis Miring MPRS Garis Miring 1967 Yaitu Tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor Satu Garis Miring MPRS Garis Miring 1960 Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis Garis Besar Haluan Negara Ketiga Ketetapan MPRS Nomor 35 Garis Miring MPRS Garis Miring 1967 Tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor 17 Garis Miring 1966 Terakhir Keempat Ketetapan MPRS Nomor 27 26 Garis Miring MPRS Garis Miring 1967 Tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor 26 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 Demikian Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Raffi Sudah membacakan Point Terus yang Terakhir Saudara Seperti Biasanya Dalam Pembahasan Topik Sejarah TNI Tumpas Komunisme Bela Pancasila Dasar NKRI Kita akan Didampingi Sejumlah Narasumur Dan Pemateri Yang berasal Dari Berbagai bidang Kalian Selain itu Kita juga Ditemani Oleh Pendamping Utama Kita Yaitu Abi Maulana Nurhalim Khatib Al-Bantani Beliau Adalah Rois Am Tua Majelis Tinggi Laznatan Fizyah Pimpinan Pusat Kom Sardikat Islam Bang Aping Sepuh Balik Keresian Baraya Sudah Bantan Kidul Pendiri Koalisi Rakyat Public Leader Kader Yang Bermukim Ditutukan Gunung Sunda Saudara Kidul Kalabuhan Ratuh Pada Abi Dengan Segala Hormat Kami Persilahkan Kejelasan Kajian Ini Pada Malam Hari Ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Wa ala Asrafil Anbiya Wa al-Mursalin Wa ala Alihi Wa ashabihi Ajmain Ashadu An la Ilaha Illallah Wahdahu La Sharikalah Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluhu La Nabiya Ba'dah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wa ashabihi Ajmain Saudara Syukur Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita bisa hadir Di studio Maksar TV Untuk Melanjutkan Pembahasan Yang berkait Dengan sejarah TNI Yang pada Part pertama Sudah kita Sampaikan Berkait Dengan Perjuangan Panglima Besar Sudirman Baik dalam Menghadapi Agresi Belanda Maupun Dalam menghadapi Pengkhianatan Komunis 1948 Madiun Dan pada Malam hari ini Kita Lanjutkan Ini Yang kedua Kaitannya Dengan Peran TNI Sejarah PN TNI Dalam penumpasan Komunis Di Indonesia Dan mungkin Dalam perkembangannya Nanti kita bisa Tambahkan lagi Ada part Berikutnya Menyangkut Lanjutan Peran TNI Pasca Pemberantasan Komunis Sampai Era Reformasi Karena itu Berkait dengan Sejarah Yang di dalamnya Nanti ada Dwi fungsi Abri Yang mungkin Pada malam hari ini Bisa jadi Gak cukup Waktunya Kita bahas Walaupun hal itu Bagian tak terpisahkan Dari peran TNI Di dalam Melaksanakan fungsinya Sebagai alat Pertahanan negara Ya Dan juga Dalam konteks Peran sosial Politiknya Saudara Dari apa yang tadi Kita bahas Ada sebuah pertanyaan Kan begini ya Ini hubungannya TNI Sama MPRS Apaan Ini kan MPRS Politik Ada TNI Fungsinya apa TNI Dia ada Menurut undang-undang Bagi apa TNI Ini kok Yang bakang-bakan Ngurusin negara Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Ya Artinya udah loncat jauh Jadi Bagi apa itu Fungsi TNI Yaitu Sebagai alat Pertahanan negara Yang berfungsi Sebagai Penangkal terhadap Setiap bentuk Ancaman militer Dan ancaman Bersenjata Dari luar Dari luar Dan dalam Negeri Terhadap Kedaulatan Keutuhan wilayah Dan Selamatan bangsa Kedua Penindak terhadap Setiap bentuk Ancaman Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Huruf A Dan Ketiga Pemulihan terhadap Kondisi keamanan negara Yang terganggu Akibat Kekacauan keamanan Udah Udah Jadi Kalau ditanya Hubungannya apa TNI Sama urusan MPR Jawabannya Karena TNI Berfungsi Sebagai Atau Fungsinya TNI Adalah sebagai alat Pertahanan Pertahanan Atau ketahanan negara Pertahanan Pertahanan negara Jadi Kalau pertahanan Itu lebih aktif Dari kata ketahanan Jadi Kalau negara ini kacau Maka yang memiliki Fungsi formal Untuk maju Di garis terdepan Adalah TNI Sebagai kekuatan inti Tapi Kalau ada penyerangan Dari luar TNI Sebagai komponen utama Dibantu Ada komponen Yang lain Adalah masyarakat Kalau bahasa Bahasa resminya TNI Sebagai komponen utama Didukung Oleh komponen penunjang Yang berasal dari Keseluruhan Warga negara Indonesia Atau rakyat Indonesia Jadi artinya apa Itu sisi pertahanan Negara Semesta Bahwa kalau sudah Menghadapi tantangan Di luar Perang Atau ada Orang ngaco Kekuatan militer Bersenjata disini Ya Makanya menghadapi Bukan cuma tentara Bukan cuma tentara Nasional Tapi tentara ini Sebagai komponen utamanya Ya Dibantu oleh Nah itu berkait Dengan pembahasan Kita yang lalu Bahwa TNI Kuat bersama Rakyat Bersama rakyat Betul tidak Betul Nah Musuh negara ini Komunis Maka Masuk akal Kalau komunis Selalu berjuang Untuk misahkan rakyat Dengan TNI Dan TNI dengan Rakyat Caranya gimana Nah PKI nya masuk ke rakyat Masuk ke TNI Di apain itu Dia diadu Makanya ada istilah Penyusupan PKI menyusup ke tentara Juga menyusup ke Paham nih Nah Pas dia dimasuk Dia ngapain Dia ngajak damai Atau ngajak perang Akibatnya apa Jadi kalau masyarakat Atau rakyat dan TNI Sudah dimasuki Disusupi oleh PKI Gak akan terjadi Perdamaian Jadi TNI Menganggap rakyat Musuh Musuh Rakyat menganggap TNI Musuh Musuh Adipada hal Doktrinnya Gak begitu Jadi TNI Sebagai komponen utama Pertahanan negara Komponen pendukungnya Adalah Rakyat Jadi harus Nah jadi Jadi PKI paling takut Kalau TNI Atau ABRI Bisa manunggal Dengan rakyat Dulu kita dengar gak Ada Manunggal Ya Tis Manunggal ABRI Tis Mau disatukan ya Antara TNI dengan ini Yang gak setuju siapa PKI Kira-kira sekarang Masih begitu gak Masih Belum lama kita dengar kabar Ada penyusupan katanya Gara-gara apa Dioram Jadi artinya Jadi yang harus diwaspadai Sekarang ini Jangan sampai TNI ini Menganggap rakyat itu Musuhnya Kalau TNI menganggap Rakyat musuhnya Maka rakyat akan berbalik Menganggap juga TNI musuhnya Rakyat banyak Iya Berapa ratus juta rakyat Nah gitu juta Nah sedangkan Menurut Kelahirannya TNI TNI adalah Anak kandung Rakyat Itu bahasan kita yang lalu Begitu kan Nah itu Itu omongan Pak Dirman Kata Pak Dirman TNI kuat Kalau dia bersama rakyat Itu jeneral besarnya Itu yang ngomong Panglima besar Jenderal Sudirman Yang dibuktikan Pada waktu beliau Mimpin perlawanan Agresi Dalam keadaan sakit parah Dimana-mana rakyat Disamping pasukannya Prajurit yang dia bawa Dimana-mana rakyat Bantuin dia Sampai bikin tandu Kan kemana dia pergi Tandunya begantian Nah jadi Jadi PKI itu Ya Tidak suka Ya Tidak suka Kalau TNI dengan rakyat Bersatu Nah itu udah Betul ya Nah Sekarang kita kembali mundur lah Jadi pada tahun 65 Tepatnya tanggal 30 September Ya 1965 Di Jakarta ya Ada tragedi besar Dimana pimpinan TNI Angkatan Darat Diculik Pimpinan itu Yang kelihatan menculiknya Adalah Cakra Birawa Siapa Cakra Birawa ini Cakra Birawa ini Adalah pasukan elit Yang tugasnya Nggak jaga presiden Ya Yang waktu itu Kalau dalam sejarah populer Namanya Letkol Untung Pertanyaannya Ini urusannya apa Cakra Birawa Ngebunuhin pimpinan Angkatan Darat Nah kalau kepala staf Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Tianyu itu Diculik Beserta Jenderal Parman Jenderal Praptor Dan seterusnya itu Nah ini berarti Bikin gara-gara Nggak PKI Metentara Kira-kira Pertanyaannya nih Pantes enggak Kalau Angkatan Darat Marah Jadi musimnya kan Yang diserang Cakra Birawa Kenapa kok ujung-ujungnya PKI Kenapa kok ujung-ujungnya PKI Karena pengalaman Nah ini disini Yang menyatakan itu Pangkostat waktu itu Dipegang oleh Pak Harto Mengatakan Yang modelnya begini Pasti PKI Berarti pada waktu itu Cakra Birawa Sudah disusupi PKI Nah kalau Cakra Birawa Di sekitar istana ini Sudah disusupi Ya Kan tanya Pertanyaannya Dia mau ngapain Bunuh ini Pimpin Angkatan Darat Kecuali yang bikin kacau Dan nggak mungkin Ketujuan yang cuma bikin kacau Karena dia ingin Mengambil alih Pemerintahan Makanya dia Bikin fitnah Ada Dewan Jenderal Yang akan mengambil alih Kekuasaan dari Bung Karno Ini fitnahnya tuh Jadi selain Pandem menyusup PKI jago Jago fitnah Nanti ya Jadi dari hasil Penumpasan ini Ya Hasil penumpasan Ya kan ditanya Kepada Cakra Birawa Lu yang nyuruh siapa Nih Paham nih Maka ada benang merah Antara untung dengan pimpinan PKI Itu Ya Nanti nggak Penyelidikan Penyelidikan Kemudian juga di Mahmilup Pimpinan PKI Ditangkep Ditanya Salah satunya Sudisman Dimengakui Paham nih Jadi kalau ditanya ini Kita tidak ingin mengatakan Bahwa TNI akan Dari tagi balas dendam Bukan Tapi Pembunuhan para jenderal ini Mengakibatkan terjadinya Kekacauan di negara Indonesia Kacau balo Dimana-mana Ya Ya bayo Gelisah rakyat dimana pada ribut Bentrokan Akibatnya apa Keamanan ketertiban masyarakat Se-Indonesia Menjadi tidak Stabil Kalau keadaan tidak stabil Orang bisa jalan usaha yang bener nggak Nah Kacau Jadi akibat dari pembunuhan Para pimpinan Maka dampaknya Dalam konteks Stabilitas nasional Kacau balo Yang lebih bahayanya apa Toko masyarakat Yang satu dengan yang lain Saling curiga Nah kalau sudah saling curiga gini Persatuan nasional Pecah Pecah Nah Yang dia inginkan itu Jadi kalau perpecahan terjadi Kuatnya Nah 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 disitulah dia Kekacauan ini dia maksud Ini persis terjadi pada tahun 48 Kita lagi diserang oleh Belanda Dia ngaco Kan 48 itu September Kita lagi Berjaga-jaga inginnya Menghadapi serangan Belanda masuk kutu Dia serang kita Dia tusuk kita dari belakang Pengkhianatan Pertanyaannya Kenapa yang September 30 juga disebut pengkhianatan Kita tahu Keadaan ekonomi pada saat itu Ya Tahun 65-66 Ya Itu tidak sedikit Rakyat Indonesia Yang kena bencana kelaparan Dimana-mana orang susah Bahkan tidak sedikit Ada istilah waktu itu Orang-orang di pantura Ya Sampai makan genjer Bukan karena dia demenai genjer Terus lagi Kosono kemarin susah Jadi mau beli Orang yang punya duit Mau beli bahan pangan Tidak ada Jadi krisis bahan pangan Waktu itu Kemudian apa lagi Nah kalau yang punya duit susah Gimana yang punya duit Maka terjadi Dimana-mana Kasus kelaparan nasional Itu Perisuan 65-66 Udah gitu Harga Melambung tinggi Karena kelangkaan barang Orang butuh banyak Maka pemerintah bikin lah Antrian itu Toko sandang pangan Mau beli beras ngantri Mau beli minyak ngantri Dicatuk istilahnya Jepta air Ya kalau dia Ketinggalan ngantrinya Ya gak makan Dan itu bukan Sebulan dua bulan Kayak gitu Mau beli minyak tanah Ngantri Makanya ada Toko sandang pangan TSP Artinya Kalau kondisi macam itu Itu kesejahteraan rakyat Gimana Ini kejadian ini Ya sebelum Sebelum G30 ya Dalam keadaan Masyarakat Tengsara ini Ya Tiba-tiba Dia lakukan itu Artinya apa Dia punya tanggung jawab nasional Gak PKI Orang lagi susah Dimana-mana Ngerti gak Ini latar belakangnya Ini namanya Proloh Tadi kan diperkenalkan ada Epiloh Artinya apa Saudara Bung Karno juga sudah berusaha Saking seriusnya berusaha Dia bikin kabinet Ya Belum pernah dalam sejarah dunia Ya Seperti kabinet Satu seorang menterinya Sampai urusan air sendiri Yang bikin jalan sendiri Menterinya Ada menteri Ini ada antik Menteri hubungan pemerintah dengan rakyat Ada lagi Menteri hubungan pemerintah dengan alim ulama Banyak sekali menteri Waktu itu menteri keuangan Ketua-tua Mr. Sumarno namanya Kemudian lagi ada menteri Urusan bank sentral Yusuf muda dalam BI kalau sekarang itu Ya Banyak betul itu menteri Hampir semua aspek kehidupan ada menteri Tapi pertanyaannya Kenapa itu menteri begitu banyak Ada hubungannya Maksud Jadi berfungsi gak nih Si menteri yang begitu banyak Dalam rangka mengatasi Nah kemudian duit Hilangan nilainya rupiah Maka disebutnya duit gelabak Kata orang Bogor Gelabak tuh duit Gede Ya bukan Jadi nilai nominalnya gede Daya belinya rendah Duit gelabak Kalau sekarang di Zimbabwe Ya kalau bayangin Ayam sejuta seekor Ya karena apa Jadi nilai Jadi kalau lo beli sampi Duitnya lo mesti pakai gerbong Ini situasi Perekonomian nasional Pada saat itu Kayak gitu Sementara kita anggaran Miliaran habis Buat perang irian barat Ya Lagi ada perang-perang lain lah Dengan Malaysia Dengan ini Bukannya disebutnya Kabinet Wikora Karena kita lagi konfrontasi Dengan Malaysia Ngeti ini Nah dalam keadaan Perekonomian kacau Orang belangsak Dimana-mana Nah PKI cuma dipikirin Kepentingannya Kenapa Nah itu sesuai dengan Memang momen itu Yang dia tunggu Orang lagi susah Persis sama Waktu 48 Cuma waktu itu Kita lagi ngarepin perang Ngarepin agresi Belanda Tuh Dia begitu Jadi makanya hati-hati Kalau keadaan Keadaan lagi belangsak Bisa jadi PKI bangkit Ngaco lagi Indikasinya begitu Selalu dia Kalau kan kita Kita lagi kacau nih Tis Dia Dia demen banget Ngintipin tetangganya Yang laki-laki lagi berantem Gak ada kerjaan Gak ada kerjaan Dia go Dia komporin Ciri PKI itu Demen menyebar luas Yang keburukan Disebarin WA kemana-mana tuh PKI itu Cerita jelek Disebar Cerita sedikit Dia paling demen Kalau yang Yang jelek itu Mualif Wah habis Lebar jangka Cepat banget tuh Ditambah-tambahin Cerita Nah seperti itu Kalau kondisi Antara 64 63 Dan sebagainya Jadi bahwa Negara ini Kalau dilihat dari segi Apa namanya Cita-cita kemerdekaan Cita-cita kemerdekaan Cita-cita kan bukan Bukan mengembang biakan Kesengsara Keadaan pada waktu itu Imbangannya cuma satu Jaman Romusa Jadi kepedihan rakyat Indonesia di jaman itu Gak ada lagi lawannya Kecuali waktu Zaman kerja Kerja paksa Zaman Jepang Romusa Orang kerja Bukan dikasih makan Dikebugi Jepang Saking Saking tau gak Saking sulitnya Pada waktu itu Di daerah tertentu Udah kehabisan akal orang Itu gede bawang pisang Diamil hatinya tau gak Ati Nah dimakan hatinya Jadi kalau ganjar Masih mending Kadang-kadang Begitu juga Batang papaya Dalamnya tuh Nah kalau kayak begini Maksud abis Itu Kesejahteraan Bagus gak rakyat Nah Dalam keadaan semacam ini Walaupun pada waktu itu Orientasi politik dan negara Tidak Tidak ke Amerika Kan ngebloknya ke wilayah timur Kau ini Soviet Dan juga kepada China Tapi bantuan bahan pangan Datang dari Amerika Kita gak tau lah Apa sebabnya Yang dikasih oleh Amerika itu Itu Makanan kuda Namanya bulgur Bantuan bukan bulgur Bantuan Nah daripada Kaga ada Kan bayangin Ini kalau dimakan Ya Kalau dikasih ayam Ayam mati Persembung Ya bukan Jadi utusnya jadi gede Menurut kembung Menurut kembung cepat kenyang Nah kalau kuda cocok Makanan kuda Dikasih buat si Andi Misalnya gitu Jadi musinya Instrumen dalam tubuhnya Andi Mesti disesuaikan dulu Dengan instrumen kuda Orang dikasih bubur Dipakein bubur itu Cepat kenyang orang Tapi cepat lapar lagi Ya tapi karena gak ada apa-apa Kebayangin Musi bagus Sedang ngasih bantuan Nah yang abis ingin contohkan Nah kalau kayak begitu Kemiskinan meraja lelah gak? Pengangguran meraja lelah Kemiskinan meraja lelah Orang banyak yang gak betah tinggal di kampung Urbanisasi besar-besaran ke kota Sementara orang kota pun lagi berlangsak Ya dari mana-mana dari kampung-kampung itu Jadi jual ayam ke kota Kata ke orang kota Di boro-boro gue beli ayam Akibatnya apa? Kriminalitas juga Nah ini Itu yang dinama Nah tanpa ada pemberontakan pun sudah kayak gitu Nah tapi momen inilah yang dilihat oleh PK Jadi pembunuhan para pahlawan revolusi kita Para jenderal itu Kondisi Indonesia lagi kayak Seperti Paham ya? Nah disinilah TNI muncul Mengambil peran Karena menganggap Ini negara dalam keadaan tadi Kamtip Mas Tidak Tidak stabil Harus dipulihkan Paham itu? Sesuai gak dengan fungsinya Tivi? Tidak ya Nah sekarang pertanyaannya Gimana TNI ingin bergerak Sementara pimpinannya Dimatikan diculik Yang selamat semua Menkohan kam kasap Suma jenderalan sutyun Pengambil keputusan ini Ya Walaupun banyak pimpinan yang lain Nah yang masih ada aman di luar Pak Harto Pangkostret itu Yang panas selamat Dari pembunuhan Jadi bahwa itu operasi pembunuhan ada Ya saksi hidupnya Pak Nasutyun Ya kalau Kalau sampai Pak Nasutyun gak selamat waktu itu Ya Gak ada Nah Paham tidak? Jadi Allah selamatkan Pak Nasutyun itu Untuk menjadi pembuka Kita habis Kenapa? Kenapa? Jadi Jenderal BF Jadi Bicara 2 Nah kami ada 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 Pertanyaan Bokas yang diisi Bokas yang diisi Bokas yang diisi Bokas yang diisi Kenapa tidak Tidak Jadi Akhir-kitaran Ya Yanglah Bicara Bahwa Bicara 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 Ada perbincangan Bicara Bicara Kalau Bicara 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 Maksudnya gimana? Bicara 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 Jadi gini Pak Harto itu Itu Menjadi Satuan Organisasi Gak ada Tentara Pak Kostrat Cuma Buat Nampung orang yang gak General yang gak Gak ada kerjaannya Jadi Kostrat jangan dibayangin Kostrat sekarang Punya Tentara Padahal itu Kostrat cuma kumpulan orang Panglimanya Ya Itu Pak Harto Kepala Staffnya itu Ya Itu dari Siliwangi Ahmad Maturinata Kusuma Jadi gak ada Jadi lu merintahin Merintahin siapa? Cuma di bagian mikir Jadi artinya Pak Harto itu bukan bagian daripada pimpinan angka dengerat yang ada di markas besar yang punya kewenangan Nah Kalau Pak Ihani itu punya komando Eh Pak Harto gimana Memerintah? Jadi pada waktu itu Kostrat tidak memiliki Dia cuma Organisasi cadangan Strategi Jadi cadangan angkatan darat itu Nah Padahal karena darurat Si cadangan harus bergerak gak? Nah itu Jadi gak ketemunya begini Jadi Pak Harto itu Ya Pada waktu Dijari pengkostrat Dia baru selesai tugas Pembebasan Irian Barat Operasi Mandala Makanya anaknya itu Dikasih nama Hutomo Mandala Putra Ini dalam konteks Ininya ya Tapi semuanya ini Yang saksi hidupnya itu Pak Nasution Pertanyaannya Kalau memang Pak Harto terlibat Kenapa Pak Nas datang Pak Harto? Jadi Jadi Komando Di Pak Kostrat itu Walaupun itu kantornya Pak Harto Untuk sementara Yang jadi panglima tertingginya itu Pak Nasution Dalam keadaan Belum saya tapi Ya Jadi menjelang 5 Oktober ya Nah jadi ya Yang bikin isu itu berarti siapa? PKI juga PKI juga Karena Orang yang paling Sigap Waktu menyatakan Ah ini tindakan PKI Itu Pak Harto Atas izin Pak Nas Ya Tapi karena ada pemimpin yang masih ada Yaitu Presiden Nah ketenderal nggak bisa bertindak Minta izin Jadi pada tahun 65 Jadi sekitar November atau Desember Maka dibentuklah Namanya Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban Itu di ujung 65 Nah Pak Harto diminta Menjadi panglima Dalam kaitan dia sebagai pangkostrat itu Kira-kira dia bisa nggak bertindak Kalau nggak ada yang menunjuk Tuh Nggak bisa Masa ujuk-ujuk Jangan angkat dirinya jadi panglima Nih Kemudian ada Ada kesalahan Dewan Jendera Sama yang ada itu Ya tadi ada Dewan Jendera Nah sedangkan si Untung bikinnya bukan Dewan Jenderal Dia bikin Karena di sana ada isu Dewan Jenderal Maka dia bikin Dewan Revolusi Nah Sementara Bung Karno itu pemimpin besar revolusi Jadi artinya Ini kan nih kalau logikanya Ya dia ingin-ingin Ingin kudetasi apa sebenarnya? Bung Karno Orang pemimpin besar revolusi ini bikin Dewan Revolusi Tapi persoalan Persoalan intinya adalah Terlepas dari itu semua Ini kejadian dalam negeri semacam itu Itu bagian tak terpisahkan Dari tanggung jawab seorang Presiden Paham ya? Nah ini situasi sudah kayak begitu Habis pembunuhan itu Ya sesuai dengan prinsip Esprit the corpse di Angkatan Darat Nah kalau pembunuhan kita dibunuh orang Kira-kira nih Kita marah kagak gitu Masa Nah Jadi secara psikologis Secara psikologis Wajar Kalau TNI Angkatan Darat khususnya Ingin untuk balas dong Nah maka disinilah peran jenderal Karena waktu itu yang sudah jadi jenderal penuh Itu Pak Nasution Itu jenderal paling senior Yang disini masih banyak muda-muda paling Yang di Makostad itu yang paling tuanya Pak Harto Itu Nah Tahu sendiri Orang kepala stafnya orang Siliwangi Kita koordinasi aja RPKAD Nah RPKAD juga belum banyaknya sekarang Ya Ngelawannya Jadi artinya dari sesudah Kopkamtip berdiri Pak Harto sebagai Panglimanya Mencoba Untuk mengadakan pemulihan keamanan Nah tapi kan masih ada Panglima tertinggi Jadi pada waktu itu Yang pertama di ini kan Apa namanya menjadi Apa namanya Problem Angkatan Darat adalah Kita akan minta pada waktu itu Supaya Bung Karno tetap Segera memimpin Ya Makanya untuk sementara Art Intrim Panglima Angkatan Darat Dipegang Bung Karno Baru dia menunjuk Caretaker namanya Pejabat sementara Nah Waktu itu memang ada Pranoto Ditunjuk Resor Samudra namanya Dipilih Bung Karno itu Dipilih Bung Karno itu Sementara Dari berbagai macam penyelidikan kita Kan disana ada Yang tugasnya buat itu Seperti Saparjo Ucuk-ucuk ada di istana Kemudian Brigjen Sabur Komandan Cakrabi Rawa itu ya Jadi pada waktu itu Kita pun tidak bisa Mengatakan Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi Tapi pada waktu itu Kita tahu Ini kaitan diruntut dari tahun 60an Sesudah dekret Tahun 59 itu Jadi PKI yang tahun 48 berontak Tahun 55 dia ikut pemilu Ya Tahun 55 sampai 59 Salah satu pimpinan konstituante Dari PKI Satu Terus yang kedua Jadi PKI ini Ya Nggak dibuarkan Walaupun sudah terbukti Melakukan perbuatan makar Buktinya apa Sampai sebesar ke pemilu Betul Nah kalau dia Di pemilu 55 menang Kira-kira banyak pendukungnya nggak itu maksudnya Ya Masuklah sampai Tahun 60 Ada gagasan mulai gagasan Penggabungan Antara nasional Agama dengan komunis Poros Yang dikenal namanya Nasakong Mas Umi nolak Akibatnya apa Nah Mas Umi nya dibebarkan Itu jasa-jasa orang Mas Umi nggak diingat sama sekali Ya Jasa Pak Sapruddin Jasa Pak Natsir Nggak dihitung Ya kalau itu Majlis Surah waktu itu kan Bikinan PSI ikut ngebikin NU ikut ngebikin Namanya Majlis Surah Muslim Indonesia Yang terjadi ya Karena Mas Umi dianggap ini Tidak menyetujui Nasakong 17 Agustus 60 Mas Umi dibebarkan Jadi bukan PKI yang dibebarkan Udah gitu Ditangkepin semua pimpinan Pan Natsir yang kata Ya orang soleh gitu Ditangkep Mister Rom ditangkep Buya Hamka ditangkep Itu masuk Bapak gue Ya Abang mbahnya tuh Jadi Udah orang nggak tau Kita ditangkepnya dimana ditau Kita juga nggak tau Nggak pakai proses peradilan Jadi artinya Pengaruh PKI Atau hubungan baik Personal Antara pimpinan PKI dengan Bung Karno Begitu baik Ya Jadi kalau pimpinannya baik Kira-kira Partainya baik nggak hubungan Baik Itu Jadi bukan itu aja Siapa yang nggak Dukung PKI Jangan ke temennya Murba tuh temennya Ya Dibubarin juga PSI Dibubarin Ya Sahrir Kan Perdana Menteri pertama Dijeblasin juga kan penjara Sehingga Bapaknya Prabowo kabur Pak Sumitro Johri Kusung Jadi artinya pada waktu itu Ya Bung Karno itu Apat pisan sama PKI Tuh Nah Ya kali gini lah Anak kukutnya gitu ya Nah kira-kira Pada waktu Ada pembunuhan ini Diberitahu Ini ada indikasi Lagi-lagi ini PKI punya Perbuatan Nah kira-kira Bung Karno Mendengar Dengerin kita atau dengerin suara PKI Ngerti ya Kan beberapa hari sebelumnya Ya Ada Apa namanya Yang 23 Mei itu Udah ulang tahun PKI besar-besaran Di Gelora Bung Karno Nah di sisi lain Ini Dalam tahun 60-65 itu MPRS ini Itu pimpinan Nasakong Ketuanya Herul Saleh dari Murbah Yang beda-beda tipis Ya beda tipis dengan PKI itu Wakil Ketuanya Ali Sastro PNI Wakil Ketua yang keduanya Dokter Idam Holid NU Kemudian yang ketiganya Wakil Ketua DnAidit DnAidit Pimpinan PKI Ini MPRS ini Jadi makanya Pada waktu rakyat pada sengsara segala macam ini Ini si MPRS juga gak ada pengaruhnya Ya artinya MPRS masih peduli dengan sengsaraan rakyat Iya Jadi yang dia pikirin satu Ya di dalam sidang umum dia Tahun 60-65 itu Yang kerjaannya itu bagaimana membuat Bung Karno senang Ya makanya dia angkat Bung Karno menjadi pemimpin besar revolusi Bukan cuma itu Ya Bung Karno dipanggilnya bukan Bapak Di Paduka Yang Mulia Ya sekarang kan Paduka Beliau gitu ya Paduka Yang Mulia Persebutannya juga Kalau Menteri dipanggilnya Yang Mulia Paduka ya Nah itu MPRS Pada saat pimpinannya itu Nasakom Kerjaannya muji-muji Pak Harto Bung Karno aja Ya Nah akibatnya apa Rakyat lagi belangsak Maksudnya kan MPR mikirin Iya Maksudnya MPRS ingatin ke pemerintah Ini rakyat belangsak di mana-mana Maksudnya Mengangkat Bung Karno menjadi presiden seumur hidup Itu kerjaannya itu Ia jadi terlibat Pimpinannya itu Alisa Asromi Joyo Idham Khalid Nasakom Ngerti ya Jadi pada saat terjadinya Peristiwa G30S ini Pimpinan MPRS itu MPRS apa nih? MPRS nah Nasakom 60-65 itu Nah Jadi yang dia pikirin itu Bagaimana dia menyampaikan suara Bung Karno kepada masyarakat Bukan suara rakyat kepada Bung Karno Jadi makanya pada waktu ngedenger angkatan darat mengatakan ini PK terlibat MPRS aman-aman aja Ngerti? Tuh Jadi dalam sidang umum Tahun 60 Sidang umum tahun 63 Sidang umum tahun 65 Gak ada dibicarakan bagaimana rakyat Yang dibicarakan muji-muji Bung Karno aja Gular terus Gular terus Nah lebih gilanya lagi ya Pak Lebih antik Ya gara-gara begitu Gara-gara di Bung Karno diangkat jadi pemimpin besar revolusi Maka semua orang Indonesia di bawah dia Oh Akibatnya apa? Ketua MPRS Yang menetapkan Bung Karno Jadi MPRS Kalo waktu ijaman itu Dia kan lembaga tertinggi negara Presiden lembaga tinggi negara Nah Ini antiknya apa? MPRS itu menjadi di bawah Status Ketua MPRS adalah Menteri Yang dilantik oleh Oleh Presiden Jadi gak ada lagi yang lebih tinggi di atas Bung Karno Jadi MPRS Boro-boro berani manggil Paham gak Tish? Lo ngomong pemimpin besar revolusi Saya daik-daik Jadi artinya Kondisi seperti itulah Kondisi sosial politik Jadi persoalan intinya yang bagian kata adalah Itu Kondisi 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 osain kuanon yang di piloten Iyakantara Tapi ini mengancam Keselamatan NKRI Jadi terbuka peluang Melalui kasus G30S Awalnya memang Ini pembunuhan kepada pimpin angkatan darat Harus dibalas Nah Dicarilah Jadi Nah persoalannya kemudian muncul Jadi TNI mulai masuk gak nih? Menyelesaikan masalah Mulai masuk Tapi belum punya otoritas Karena masih ada Panglima Tertinggi Kemudian dalam proses berikutnya Pak Harto diangkat lah Oleh Bung Karno Menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat Pangkatannya dinaikin Waktu dikosat dari Mayor Jenderal Nah diangkat dari Lieutenant Jenderal Bintang 3 Jadi jabatannya disebutnya Men Pangat Letjen Suharto Nih Jadi sekalian masih jadi Pang Top Kamtip Nah Dia punya kewenangan gak? Bubarin PKI Tidak, masih ada Masih ada presiden diatas Dia lapor diri Jadi Sementara keadaan produk itu Ya tidak stabil Makanya perlu ada pemulihan Keamanan Ketertiban Nah sekarang pertanyaannya Kalau begini terus Tanpa otoritas Kita cuma punya Bisa ngeliat Punya kemampuan Mengadakan pemulihan Tapi gak punya kewenangan Beda gak tuh kemampuan dengan kewenangan Jadi kita nunggu Nunggu disuruh Tenangkan itu keadaan Tapi gak ada yang nyuruh-nyuruh Nama gak Pak Jadi sesudah dari Oktober November Desember Januari Itu berapa bulan tuh Oktober, November, Desember, Januari Maret 6 bulan Nah ini gak bisa lagi kita Jadi pada tanggal 11 Maret 66 Jadi 6 bulan Sesudah Peristiwa kita Tanggal 5 Oktober Kita makamkan Pahlawan Revolusi Ya Ini keadaan sampai tanggal 11 Maret Itu masih Bukan-bukan menurun Maka bahkan Naik Jadi maka disitu Kata Pak Harto Pesen kepada Jendral Yusuf Kepada Amir Mahmud Kepada Basuki Apa Basuki Rahmat Minta Perintah dari Bungkar Kita akan amankan Ini keadaan Nah itulah yang kemudian keluar SP 11 Maret Ya Jadi perintah Kepada Menteri Panglima Angkatan Terat Untuk melakukan pemulihan Keamanan Ketertiban Keluar SK Dari Pangti Dari Presiden Dari Monetaris MPRS Kepada Menpangat Ya Tertipkan Tertipkan ini keadaan Ngerti gak Nah Pada saat itu keluar Itu tanggal 11 Maret Udah Udah tengah malem itu Ya udah Bukan sore lagi Jumat, Alam, Sabtu Itu Jadi Pada saat itu keluar Ini demo kami Kapi Ya Masih mahasiswa Muda pelajar Gak berhenti Gak berhenti Berhenti Di Jakarta itu Ya Bahkan ada Anak PI KPI itu Ditembak itu Namanya siapa Ikhwan Ridwan Rais Kalau tidak salah namanya Makanya nanti ini ya Ada Ada putusan MPRS Mengenai Pahlawan Ampera Kemudian Arif Rahman Hakim Mahasiswa UI Ditembak juga itu Waktu dia mulai di depan istana itu Nah itu tanggal 11 Maret Hari Jumat itu Sidang Gabinet Dwi Kora Karena banyak demo Nah Bung Karno ninggalkan Sepersidang Dia ke Bogor Sebelum sholat Jumat itu Nah diteruskan Lama Dr. J. Lemena Wakwa Perdam Oke berana Menteri Selesai sidang itu Karena ini udah berangkat Nah tiga ini Karena yang dua itu Apa namanya Tiga-tiga general ini Satu Pangdam Jaya Amir Mahmud Dua ini Parti Angkatan Darat Menteri Jadi Menteri Perinduistian Dasar Kalau tidak salah Itu Berikjan Yusuf Yang kemudian Menteri Urusan Petrang Nah itu Basuki Rahmat Nah bertiga dia Kata Pak Harto Karena Pak Harto lagi sakit itu Kata Pak Harto Sampaikan pesan saya Perintah Perintah Angti Perintah Panglima Besar Nah kita tunggu Untuk mengadakan pemulihan Kemanaan ketertiban Tapi rasanya tertulis Tertulis Jadi minta di perintah Karena gak turun-turun perintah Tentara gak bisa bergerak Kalau gak ada perintah Ya kalau Menpangat yang merintah Mesti pangti Karena Pak Naustat Tuhan Posisi ini cuma Kepala Staff Angkatan Bersenjata Ya dan Masih dalam posisi Belum-belum sehat Itu singkat katanya begitu Nah Jadi artinya Pada saat 11 Maret itu Paham gak? Kata Pak Harto Kalau ada perintahnya Yang pertama gue singkat PKI Kenapa? Karena Tritura itu Pertama minta Bubarkan PKI Yang kedua Resafling Ya Menteri-menteri yang Beranasir Komunis Yang ketiga Turunkan Harga Ini yang paling berat yang Yang ketiga Yang kita bisa kerjakan sementara Ini yang dua dulu Tapi dua Ini harus legitimasi Itu bukan kebenangan Angkatan Darat Tapi kalau ada penyerbuan Dari luar gitu Jadi artinya gini Paham gak? Jadi perlu ada legal standing Untuk bertindak Itu Jadi pas tanggal 11 malam Suratnya terima dari Jenderal Yusuf Ya Pagi itu Sudah keluar Sudah keputusan Pembubaran PKI Hari Sabtu Tanggal 12 Maret 1966 Karena surat perintah dari Presiden Kepada Menteri Panglima Angkatan Darat Maka Menteri Panglima Angkatan Darat Sebagai pengemban Nah SB 11 Maret ini Bukan pakai nama dia Untuk atas nama Panglima tertinggi Presiden Indonesia Ambuarkan PKI Oh marah Bung Karno Lu izin Lu Kita menerjemahkan sendiri Karena disuruh Pertanya Pulihkan ini keamanan ketertiban Kita terjemahkan sendiri Artinya Berarti Bung Karno izinin Buat PKI Ngetanyakan Dia bilang Boleh lu tertibukan Tapi jangan lu bubarin PKI Ngetanyakan Karena perintahnya Butir pertamanya itu Boleh melakukan tindakan apapun Dalam rangka Pemulihan keamanan ketertiban dan menjaga Pribadi Pembiharaan besar revolusi Nah kita komit itu Kenapa kita mengambil tindakan itu? Karena ini tuntutan demo Dimana-mana Demonstran itu Jadi partai Nah menenangkannya Yang dia tuntut Satu kita Yang 12 kita umumkan Bahwa tuntutan saudara Kami penuhi PKI bubar Dibacakan lah Atas nama Presiden Atas nama itu Tapi memutuskan Pak Harto Sampailah berita itu ke Bung Karno Ini Harto apa-apaan Paham tidak? Nah Ini awalnya TNI mulai terlibat Tuh Jadi terlibat dalam mereka Memenuhi tuntutan Masyarakat Yang sebetulnya ini urusan pemerintah Bukan lagi urusan militer Ngerti gak? Tapi kan ada Pemerintah Dapat perintah dari presiden Ya tentara Laksanakan Nah bubarkan Senanglah kami itu Jadi demo Tuntutan kita berhasil Ngerti gak? Ya mulai tenang dia Walaupun belum tenang bisa Yang kedua sudah itu Menteri kita rasa apa? Yang berindikasi Komunis Nah mulailah deh Den Aydid dicari Subandrio dicari kan gitu Ahadi segala macem Nah berarti Tuntutan yang kedua kita penuhi juga Nah yang ketiga persoalannya kan Turunkan harga Itu gak gampang Jadi yang pertama adalah Yang Yang apa namanya Yang Bung Karno marah itu Jadi kewenangan diterjemahkan lebih Luas Nah inilah Artinya awal Dalam konteks peran TNI Karena situasi negara sudah terancam Maka kita melakukan fungsi itu Nah yang mengancam itu adalah PKI Maka kita bubarkan PKI Gitu Maka dicari lah Akhirnya sambil jalan Kita buktikan Kan Bung Karno itu Sejak berapa tahun 60an Sudah bikin mahkamah militer luar biasa Memilu Kita hadir disana Nah dari pengadilan ini kita banyak Temu bukti Bahwa memang PKI Dan Edi Asudisman mengaku Bahwa ini memang ada kaitan dengan rencananya Paham ini? Nah jadi yang pertama Di apa namanya Sementara kan ada beberapa Orang PKI Atau pendukung PKI Masuk di dalam Kabinet Paham ini? Ini artinya apa? Jadi melalui perisiwa G30S ini TNI punya fungsi tambahan Melakukan keamanan ketertiban yang kontaknya dalam stabilitas pemerintahan Jadi kan yang dilakukan itu Sebagaimana supaya roda pemerintahan jalan normal Ya Itu yang dikatakan ada perluasan Yang tadinya cuma bidang militer Nah masuk ke bidang sosial politik Ngerti ini? Satu itu Nah yang kedua Ini semua bisa terjadi Karena ada ketetapan MPRS Bung Karno jadi pemimpin besar revolusi Itu konstitusional MPRS yang memutusin Tapi kita tanya Betul gak MPRS Menurut undang-undang dasar ini? Jadi patokannya bukan kata Bung Karno Tapi kata konstitusi Maka dibuatlah Keputusan bahwa harus ada Sidang umum MPRS Maka dibikinlah sidang umum MPRS yang keempat Yaitu yang tahun 66 Nah pertanyaannya sekarang Apakah yang mau dipakai pimpinan yang lama Yang nasakom Atau harus bikin baru Ya kalau bikin baru Siapa yang harus mimpin? Paham tidak? Ya sudah tentu TNI bermain dalam hal ini Nah karena pada waktu MPRS lama Kan di Di tubuh MPRS ini Banyak kader komunis Nah di sweeping dulu yang komunis Ya dibersihin dulu Jadi ada pembersihan Pemurnian MPRS dari Anasir Komunis Wah Pertanyaan yang kedua Kita gak bisa mengadakan perubahan besar-besaran Kalo kita gak mimpin MPRS Karena kekuatan tentara waktu itu Ya boleh dibilang Gak sehebat yang dibayangkan orang Kan dianggap kita urusan politik Lalu jangan ikut campur loh Pokoknya kalo ada pertemuan politik Ah tentara cukup jaga di luar saja Tuh Nah disini Ya Kita berjuang Bagaimana menjadikan Pak Nas jadi ketua MPRS Saingannya Wah bukan main itu Gak mudah meyakinkan golongan karya Utusan daerah Partai politik Kan komposisi MPRS kan itu Ada dari 200 sekian dari DPR-GR Ya Sebagian dari golongan Golongan karya Sebagian lagi dari utusan daerah Maka dalam sidang umum itu Salah satu hal yang paling Berat Dilakukan adalah Bagaimana TNI bisa melakukan Fungsinya Tanggung jawabnya pada negara Tapi tidak melanggar konstitusi Kita selama ini belum punya legitimasi konstitusi Karena baru presiden Jadi lobby kesana kemari Akhirnya terpilih lah Pak Nasution Jadi ketua Kata Bung Karno Cilaka Kalo MPRS nya ketuanya Nasution Loh bukan Memang dia udah bilang Bahaya kalo Nasution Pasti gua dilucutin Nah itu sih Asingkat katanya MPRS berhasil lah Di TNI menempatkan Pak Nas sebagai ketua Dan Mas Hudi sebagai wakil ketua Berarti ada dua jenderal masuk Nah ini dikatakan TNI mulai masuk ke wilayah Ke wilayah politik Ke wilayah penyelenggaraan Tata negaraan Dan wilayah pemerintahan Yang sebelumnya Gak pernah dilakukan Walaupun pada tahun 58 Sudah ada gagasan dari Pak Nas itu Jadi Pak Nas pernah bicara waktu itu di hadapan Ulang tahun AMN itu Bahwa kita yang disebut Poros tengah Jadi fungsi yang nantinya Ini kita akan bahas pada waktu kita bahas Soal duit fungsi ABRI Nah jadilah dia Ketua Maka diagendakan lah Dalam sidang umum MPRS Yang pertama Ini kan di sidang umum MPRS 6672 Itu udah Udah lepas G30S Jadi pertanyaan sekarang bagaimana Supaya keputusan pembuaran PKI ini menjadi keputusan rakyat Tadinya kan baru keputusan pemerintah Udah gitu keputusan pemerintahnya juga Beri tolak ke Presiden Karena Presiden gue gak nyuruh bubarin Soalnya kalau tidak ada legitimasi Ratifikasi dari MPR Masalah Karena dianggap menpangat melakukan tindakan di luar keunangan Makanya ada ketetapan MPRS Dalam sidang umum keempat Menguatkan Bahwa pembuaran PKI itu Ya didukung oleh MPRS Yang tadinya cuma perintah Presiden Ya keputusan Presiden lah gitu Dinaikkan Menjadi ketetapan MPRS Nah artinya apa sekarang Ini TNI sudah mulai melangkah ngatur negara gak? Ya Jadi sudah ada perluasan yang tadinya cuma menjadi satuan militer Dengan tugas-tugas pertahanan negara Sekarang masuk kepada wilayah pengelolaan pemerintah Nah kita mengertikan ini juga adalah mereka tugas kita Karena menyelamatkan negara Nah itulah maka dalam sidang umum MPRS tahun 66 itu Yang pertama kita cabut Pemimpin besar revolusi Cabut Ya Jadi keputusan MPRS yang duluan Cabut Kemudian Dinaidit sebagai maha putra Cabut Nah Yang bisa lakukan itu kata Bung Karno cuma nasetior Ya karena bawa dia sebagai general senior Ya Akibatnya apa Ya Kata Bung Karno ini Pasti ujung-ujungnya gue dilucutin Ya kan Pertama dicabut presiden sumur hidup Yang kedua Dicabut sebutan padukal yang mulia Nih Alhasil semua tuh manifesto politik gue dicabut Nanti ya Nah ini Yang puncaknya itu Pada waktu MPR minta Tidak Karena pada waktu MPR sebelumnya Boroboro Meminta kepada presiden Pak presiden Dia mesti bertanggung jawab Gak berani ngomong gitu Nah Waktu Nasution Kaga begitu Beda waktu Ayrul Saleh Idam Holid Alisastro Dn I did Dia kejadian cuma muji-muji Nah Waktu Nasution tidak Sidang Kita akan minta pertanggung jawaban presiden Gimana? Setuju gak setuju ya mesti setuju loh Dibuatlah surat Minta kepada Bung Karno Untuk Memberikan penjelasan Tentang peristiwa G30S Yang Bung Karno menyebutnya Gestok Gerakan 1 Oktober Bung Karno menyebutnya Bukan Gerakan 30 September Nampaikanlah Dia pidato Yang judulnya Nawaksar Di dalam pidatonya itu Ya Performansnya Bung Karno Masih sama Seolah-olah dia sedang ngadapin Ini MPRS MPRS Nasako Jadi masih menganggap Pimpin MPR di bawah dia Ngerti gak? Dan dia mulai marah pada waktu Nasution mengatakan Saudara presiden Tidak lagi paduka yang mulia Pimpin MPR Orang kan Kan pengikut juga Anggota-anggota MPRS Kok Nasution berani Saudara presiden punya kewajiban Menyampaikan pertanggung jawab Marah bukan Selesailah Kata Pak Nasution Rapat lagi Kita tidak bisa terima Saudara punya pidato pertanggung jawab Itu Dibuat surat Tolak Tolong lengkapi penjelasan Mengenai tadi PKI terlibat Nah disitu Bung Karno mulia paham Bahwa MPRS ini bukan MPRS yang dia kenal Bukan yang muji-muji Ini Nasution Gua bilang juga apa kata dia Jangan kasih Nasution kedua Silakan Dibuatlah Pada bulan Juni Surat dari Bung Karno itu Menambah Kelengkapan Dari pidato Nyamaksara Dirapatkan lagi Keputusannya Ya Kita tidak bisa terima Biasanya Bung Karno ke MPRS Biasanya Bung Karno ke MPRS merintah Pasti setuju Paham tidak Akhirnya DPRGR Kalo tidak salah waktu itu Kihaji Syaihu Ketuanya ya Ahmad Syaihu DPRGR Ditanya Ya kan DPRGR itu kan anggota MPR Nah Bikin usulan DPRGR ini Kita gak bisa terima itu pidato Maka DPRGR mengusulkan Dilaksanakannya sidang istimewa DPRGR ini Sudah dilempongin Ya DPRGR ini Meminta kepada MPRS Untuk bikin sidang istimewa Karena ada sidang um reguler Sidang istimewa ini dipergunakan untuk mengambil sesuatu yang khusus sifat Apa yang mau diambil? Kata DPRGR kita lucuti presiden Ini yang diluar dugaan Bukan cuma Bung Karno gak percaya Gak pernah Bung Karno ngimpi bakal dituruni MPRS Kan selama ini MPRS kerjaannya Nah pertanyaannya dia bilang Gak ada presiden seumur hidup Paham tidak? Nah Bung Karno tidak tahu bahwa Statusnya seumur hidup udah dicabut sama Nasution Pertanyaannya begini Kok ini urusan penumpasan PKI bisa jadi ngurusin gue? Gitu Ini kan buntut dari persoalan PKI Tuh Nah ini yang dikatakan kemudian menjadi perubahan total Menata ulang pemerintahan Ya Untuk melaksanakan Pancasila dan Olima secara murni dan konsekuen Nih Tuh, tuh isilah Jepang Enggak dilaksanakan lah itu Nah dibikinlah ketemuan-ketemuan MPRS Jadi Kalau gak mau juga sudah Nah disitu lah pada Dengan ketemuan MPRS nomor 33 MPRS Tahun 67 Ya Pak Nasution memutuskan Bahwa kekuasaan Bung Karno sebagai presiden Dicabut Pada tanggal 12 Maret 1967 Dan pada hari yang sama Jenderal Suharto Diangkat jadi sebagai pejabat presiden Nah ini yang betul-betul Bung Karno gak duga bisa terjadi Gue gak sangka katanya Nasution berani mencat gue Dan gue gak sangka rakyat berani mencat gue Itu udah Samanya lawannya Bung Karno siapa? Enggak Enggak ada Tuh makanya Ketetapan MPRS nomor 33 Ya 33 Kemudian Apa namanya Tahun 67 itu disidang istimewa Jadi pada tanggal itulah Bung Karno berhenti jadi presiden Ya dan tidak dikasih pilihan Karena pada saat yang bersama langsung diangkat sebagai presiden Ini Dan antiknya lagi setahun kemudian langsung dia mengangkat Pejabat presiden dijadikan presiden Ampah nasib Nah jadi MPRS di tangan Mas Sution ini Jadi lebih kuat dari presiden Nah ini yang dikatakan TNI Ini ikut terlibat Bukan terlibat Menjadi pemimpin dalam perubahan Politik Di Indonesia ini Membawa Pemerintahan kembali ke jalan konstitusi Ini yang Yang gak pernah Dilakukan oleh TNI sebelumnya Nah disini dikatakan TNI mulai masuk ke bidang Sosial politik Paham ya? Jadi Nah Bung Karno bilang Nah ini yang kata Apa namanya Ibu Mega Bapaknya dilengsarkan Ya diakui lah Mas Sution Ini adalah pelengsaran Tapi rakyat yang melengsaran Nah kebetulan TNI sebagai pimpinan MPRS Karena waktu itu Pak Nas itu Belum pernah dirawat Dan dia mimpin sidang itu pakai pakaian dinas Jadi bukan pakai sipil Pak Jadi Jenderal Sution Mengerti di putusan Mas Abdul Sution Jenderal TNI Kemudian Mas Hudi Beri Jenderal TNI Wakil-wakilnya ada dari NU Ada dari PNI wakilnya tuh Tapi sudah bukan pro nasakom Nih Udah bersih Nih jadi artinya apa Kalau ditanya ke TNI Ini bagian dari sejarah perjalanan TNI Jadi tanggung jawab TNI dalam mengatur negara ini Kalau tidak TNI terlibat Ya Ya Bung Karno siapa yang berani nurri Subur hidup Subur hidup Jadi tidak ada peluang buat Nah kita perlu ini semua Supaya ada kesempatan perbaiki kesejahteraan Iya kan Kesengsaraan rakyat segala macam ini Jadi artinya supaya anggota MPR Semua pejabat tinggi negara Jangan cuma sibuk ngurusin Bung Karno saja Nah itu dikatakan Kembali kepada konstitusi Itu yang dilakukan oleh TNI Membawa negara ini Pemerintahan ini Kembali kepada amanah konstitusi Kembali kepada Pancasila Yang Pak Nasuddin bilang Lah ini kan yang bikin bapak katanya Pancasila Kita-kita ini dengar dari bapak Ya mustinya kan dikasih contoh Maka ada isilah Karena ada kemerosotan ahlak Kemurusan ekonomi Itu Jadi negara udah kacau gini Ini yang ngurusin rakyat siapa Tuh Jadi artinya Tidak ada pilihan lain Bapak harus diganti Dan itu gak ada yang Yang ngimpi juga Dia bilang gak ada yang bisa ngomong gitu Kecuali tentara Maka Inilah peran tentara Mimpin politik Karena waktu itu Murni Pak Nas itu mewakili tentara Bukan dari partai politik Mimpin Nah Jadi atas nama rakyat Karena pada waktu sebelum diputuskan Kita masih hargai sebagai presiden Ya kan konstitusional Dia diangkat sebagai presiden Jadi artinya Itulah peran Awal Peran tentara Di luar tugas ketentaraan Ini Ngerti gak nih? Nah ini yang kemudian nantinya Menjadi dasar Ini menjadi masalah baru lagi nih Sesudah aman-aman nih Nah Jangan adanya Diturunkannya Bung Karno ini Maka orang mengatakan Ah munculah order baru ini Orde yang lama itu Ordanya Bung Karno Ada Nasakom Maka MPRS di bawah Nasution Nah bukan MPRS Nasakom Maka caranya gimana? Cabut ke Mahaputra Naidit Nah kalo MPRS yang lama kaya kira Dia bukan nyabut Dia ngasih Dan itu NU Apa nama Pak Aidan Holit Ali Sastro Aman-aman aja gak keberatan Kata Nasution ini masalah Kenapa? Karena Nasution bukan bagian dari Nasakom Jadi ini kaitannya Jadi G30S PKI itu adalah pintu masuk TNI berperan dalam bidang sosial politik Nah kemudian TNI ini ya Yang orang lebih kenal menjadi ABRI Angkatan bersenjata Angkatan bersenjata Republik Indonesia Bukan tentara lagi Jadi angkatan Bersenjata Walaupun Pada tahun 1947 namanya TNI Bapak paham gak nih Bang? Jadi mulai tambah Apa? Jadi ada perluasan Fungsi TNI Yang ternyata bagian Serdaru Bagian perang saja Nah sekarang mulai ikut ngurus Ngurus negara Nah dia muncul pada saat yang gak diduga Nih Gak diduga Jadi Kan gara-gara PKI Karena gak ada yang berani ngelawan PKI kecuali tentara Betul ya? Iya Jadi pada waktu itu Tentara dominan Yang ngotok PKI harus bubar Ya bukan kita gak menghargai yang lain Yang lain tuh banyak QSG lompat jadi Menteri Bung Karno Terutama dari Maaf ya Dari kalangan ada tuluran Orang dia bisa Jadi MPRS Nasacom itu Itu ada PNI Ada NU Ada PKI Ya kan? Hairul Saleh Alisa Tommy Joyo Idham Khalid DNI did Aman-aman aja berkala Nah sementara yang nolak Nasacom dipenjara Nih Jadi TNI bilang Ini gak bener Tuh Nah Paham ya? Nah Jadi disitulah Yang membuat Bung Karno kaget Indonesia juga kaget Bung Karno bisa dilucuti Oleh MPRS Pada saat Ketuanya adalah Jenderal Nastro Tio Itu masih Jenderal aktif Yang tadinya Dia adalah Menteri Koordinatornya Bung Karno Karena pada waktu itu Bung Karno mengatakan Kalau gue disalahin Nah Nasacom juga masih salah Karena dia Menterinya Yang bertanggung jawab Bidang keamanan ketertiban Ya Iya Oh Tuhan kami Tapi kata Nasacom Gue nih mimpin MPRS Di atas presiden Kalau Hairul salah di bawah lu Jadi kami saat ini MPRS itu di atas presiden kamu Karena kami ada lembaga tertinggi negara Nah yang berani ngomong cuma Nasacom doang Nah gara-gara ketuanya berani Anggota jadi berani Paham gak bang Jadi DPRGR ini Sebetulnya ketuanya NU Yai Haji Ahmad Syekhu DPRGR itu Ya biasa ngeliat ini Berani dia ngikut kemarin Gue gak berteman lagi MPKI Kemarin kita berteman Sekarang gak Tapi pada saat Nama MPRS Bukan tertinggi Bisa kemungkinan seperti itu lagi Oh iya Sekarang ini kan begitu Sekarang namanya tinggi Kemungkinan seperti itu Ada yang tertingginya Iya makanya ini persoalan Jadi kalau dia gak tertinggi Mana bisa manggil presiden Jadi pada waktu itu Karena Kita gak mau ke Bandung kejauhan Lagi gak jamin keamanan di Bandung Terus terang Ibrahim Haji itu Kesayangannya Bung Karno Pangdam Silewang Ngerti ya Nah ini di luar ada operasi militer Ini operasi politik Yang tidak diduga oleh siapapun Bahwa TNI bisa melakukan fungsi politik Artinya pada saat dia mengganti presiden Kan kalau Kalau Mabes TNI gak mungkin bisa Yang bisa Berhentiin presiden cuma MPRS Maka gimana caranya kita Pegang MPRS Paham gak ini Ini negosiasi jalan Ajak ngomong Cuma fraksi Supaya kita ambil ini ketua Waktu pemilihan kan pemilihan terbuka itu Orang gak duga Ketua Nasution terpilih Lo TNI masih kuat Anggota Putusan daerah Putusan gelongan karya Nah Karena lobbynya di Di samping itu Lobby Sambil nakut-nakutin dikit Siasa Siasa Jadi Dalam sidang istimewa itu MPRS Berani memecat Bung Karno Nah Nah kalau kita ada orang Islam Enggak aneh Nah ini kayak malikal mulk Jadi kalau Allah berkah hendak Siapapun Kenapa Abie bilang begitu Karena pada waktu Bung Karno Diberhentiin Oleh MPRS Pendukungnya masih kuat Tentara masih kuat Rakyat masih kuat Rakyat masih kuat Pertanyaannya Kenapa ini gak ada yang bergerak yuk Tuh Berarti ini malaikat stop Laitu tau Ini sidang istimewa Sama dengan sidang umum 66 itu Ya Sidang um MPRS keempat Itu di istana olahraga dibikin Di Komplek Gelora Bung Karno Bukan di Bandung Kan kalau 1,2,3 di Bandung dibikinnya Faktor keamanan Kita gak jamin Kalau di Bandung ini bisa Karena pengaruh Bung Karno kuat di Jawa Barat Maka dibikinlah di Istorha Istorha itu ini Lapangan bulu tangkis tuh Bukan di gedung DPR-MPR yang kita kenal sekarang Jadi artinya Sesudah Bung Karno diturunkan Ah itu namanya babak baru Pemerintahan Indonesia Waktu itu statusnya 12 Maret 67 Pak Harto itu jadi pejabat Presiden Jadi kalau ditanya kapan Bung Karno selesai Ah 12 Maret 67 Nah ini pada waktu kemarin Ibu Mega diberikan gelar Profesor Bulan Juni lalu ya Di Unhan Kata Ibu Mega Ini bapaknya dilengsarkan Memang kenyataannya begitu Nah kemudian Bahwa ini sebagai sebuah kasus politik Sah-sah saja Kita seandainya melihat apakah ada pelanggaran hama Itu tugasnya Komnasam lah Hama GN Gakam nanti Ya Jadi ini Mas Dhabi Mungkin kelihatan kita perlu ada satu episode lagi kali Bang ya Yang Ini menjadi awal Sejenisnya Dwi Fungsi Habi kira cukup jelas ya Jadi Komunis dihancurkan Maka terpaksa TNI masuk ngatur negara Karena kalau PKI dibubarkan TNI gak tungguin kira-kira kacau lagi gak Paham tidak Nah itu sebabnya Ini pertimbangan kepentingan negara Maka diangkat lah Jadi yang ketua MPRS nya Jenderal Yang diangkatnya Jenderal Nah banyak orang luar ya dari PKI mengatakan Inilah awal berlakunya rezim militer Yang ngomong itu PKI Ya Ya karena Karena kalau bukan TNI siapa yang membubarkan PKI Gak ada Jadi dia selalu mengatakan bahwa itu terjadi kesalahan teknis dan dan bahkan mengatakan bahwa itu kebohongan suatu sehingga PKI bisa dibubarkan Ya sejauh bukan kebohongan Pak Harto menggunakan kewenangannya sesuai dengan perintah dari Bung Karno Paham tidak Walaupun barangkali penafsiran angkatan darat Bung Karno gak setuju Itu yang persoalannya Nih Lah kita ada perintah Keadaan tertipkan Nah Terjemahkan lah oleh militer Gimana cara kita tertipkan urusan kita Iya Itu ya Tapi inilah barangkali sudah seperti itulah kehendak Allah Jadi dari gara-gara KTK Ujungnya Bung Karno berhenti Jadi artinya kembali kita kepada konstitusi Nah ke depannya kita akan Mungkin episode berikut ya Kita akan bahas kaitannya ujungnya sampai ke reformasi Kita akan tanyakan bagaimana kondisi Karena pasca reformasi hampir sama dengan kondisi pada waktu 65 Nah Ya pikirnya itu ya Mudah-mudahan bisa dipahami Ya Mudah-mudahan Allah melimpahkan rawat garukahnya kepada kita sekalian Sehingga apa yang kita doakan Yang kita bicarakan Allah wujudkan dalam pernyataan Dan kita berharap Indonesia ke depan akan lebih baik dari apa yang kita hadapi di masa lalu dan masa saat ini Amin Dan juga ini merupakan tanggung jawab kita bersama Untuk membuat Indonesia berjalan sesuai dengan konstitusi kita Sesuai dengan Pancasila Sesuai dengan Undang-Undang 35 Dan kita doakan juga agar Seluruh bangsa dan Indonesia ini makin memahami Bahayanya Kalau komunisme itu bangkit lagi dalam kehidupan Ya berbangsa dan bernegara dan bermasalah Indonesia Karena sudah berkali-kali dia melakukan pengkhianatan Dan selanjutnya Nabi mohon maaf Kalau ada penyampaian yang tidak tepat Atau kata-kata yang tidak merenah Dan akhirnya kalau ada data yang tidak pas Nah kita siap untuk mengadakan perbaikan Demikian saudara atas segala perhatiannya Di ucapkan terima kasih Nasrul minallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Abi yang sudah memberikan penjelasan yang begitu luar biasa Membuat kami lebih faham lagi Peran TNI dalam menyelamatkan negeri ini Tentu ini semua bisa menjadi Tambahan wawasan untuk kita semua Terus-husus sahabat Maksar TV Di mana-mana semua berada Jangan lupa untuk terus Dukung Maksar TV Dengan cara tonton videonya Share seluas-luasnya Insyaallah semua yang disajikan di Maksar TV Adalah konten-konten yang edukatif Mari kita tutup pertemuan malam ini Dengan pembacaan Al-Asr dan kifar dalam majlis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh